Menurut saya mindset paling penting. Karena kalau mindsetnya nggak bener, nggak mungkin ke langkah kedua sama langkah ketiga. Itu kesalahan kedua, ketiga nggak mungkin. Jadi makanya itu yang penting. Nah, kedua mindset. Begitu mindsetnya bilang, bener ya ternyata. Bisnis yang bener tuh bisnis yang harus bisa ditinggal. Bisnis jalan sendiri, pemilik bisnis jalan-jalan. Karena asik kalau kayak gitu kan? Apa kabar, Coach? Saya luar biasa disayang Tuhan, Dr. Eklis. Gimana, Dr. Eklis, kabarnya? Luar biasa. Always on fire. Always on fire. Jadi, terima kasih banyak, Coach, atas waktunya. Senang banget saya, Dr. Eklis, bisa live bareng dengan salah satu Coach favorit saya. Coach Kids di Indonesia. The one and only Coach Johannes G. Pauli. Thank you so much atas waktunya. Karena sering banget saya live tentang kulit, tentang ini. Jadi, ini sesuatu yang lain juga. Karena generally bisa bermanfaat untuk semua orang. Apalagi yang doing business atau mau memulai bisnis. Seperti tema kita ya, Coach ya. Seperti tema kita adalah, bangun bisnis autopilot di tengah pandemi. Ya, ini banget, Coach. Dia Pauli banget nih. Ngomong-ngomong, Coach, sebelum memulai, sekarang lagi fokus di mana? Di mana saja, Coach? Selama pandemi. Ya, jadi saya adalah founder dari Gratio Practical Business Coaching, Dr. Eklis. Jadi, kita ada 8 cabang di seluruh Indonesia. Mimpinya mau bikin seribu Gratio Lighthouse di seluruh Indonesia. Ya, gitu ya. Biar makin berdampak, gitu ya. Dan juga ada beberapa bisnis lagi yang saya panggung di Gratio. 360 companies, gitu ya. Jadi, ada beberapa lagi bisnis digital marketing company, headhunting company, gitu ya. Bisnis automation software, dan beberapa lagi. Saya juga, Dr. Eklis, Eklis adalah investor di beberapa digital startup, seperti Yami Corp, ya. Lalu kemudian Wahyu, termasuk Attention Holding, yang punya salah satunya e-sports group, e-fos, yang sempat rame, luar biasa, itu segeru, ya. Jadi, itu beberapa, dan ada beberapa lagi. Jadi, itulah fokusnya sih sebagai CEO, lah, ya, di Gratio. Gratio, dan beberapa bisnis yang lainnya. Luar biasa, luar biasa. Nah, terus gimana ini, Coach, cara, apa ya, cara membagi waktu antara satu bisnis, doing business ini, doing business ini, bagaimana tuh, Coach, cara membagi waktu? Iya, iya, iya. Jadi, basically, kalau tips dari saya, pembelajaran saya, memang yang penting pastinya gini, ya. Kita harus fokus. Pertama, begitu, ya. Jadi, makanya that's why I role as a CEO, itu di Gratio Practical Business Coaching yang bantu para entrepreneurs dan calon entrepreneurs. Itu satu. Lalu, kita harus punya, berarti, yang namanya business partners, dokter. Iya, kan? Kita harus punya business partners, di mana mereka itu jadi managing director untuk di business-business yang lain. Itu yang pertama, lah, ya. Yang kedua, kita harus bangun apa? Super team, berarti, kan? Karena kalau nggak ada super team, kita jadi superman. Iya, kan? Dengan Johnny the Poetiao Man, kalau pernah nonton filmnya, Johnny the Poetiao Man, pasang Poetiao terus, gitu kan? Dia pikir dia enterprise, dia punya business. Dokter, belum pernah nonton, belum? Dokter Reckless? Belum, belum. Berarti Reckless waktu nonton. Oke. Abis ini nanti cari deh videonya. Johnny the Poetiao Man, itu viral sampai 10 juta views, dokter. Wow. Di Facebook. Di dua posting, 6 juta setara, 3 juta setara. Terus, abis itu, baru super team. Terus, kita harus, saya berusaha untuk bikin sistem juga, gitu ya. Jadi, akhirnya jadi bisa, ya monthly meeting, jadinya seperti itu. Jadi, cara bagi waktunya begitu ya. Karena kan tujuannya, kita nggak mau cuma punya bisnis profitable, tapi kita mau punya bisnis yang autopilot, gitu kan ya. Oke. Oke. Suara saya bagus nggak? Suara saya diterima dengan bagus. Terima dengar bagus. Suara saya? It's good ya. Suara saya? Sangat jelas. Kalau dokter, sangat jelas. Setiap. Oke, Coach. Oke, kita langsung ada pertanyaan ini. Yang pertama, bagaimana, kan, apa namanya, judul kita kan, apa, bagaimana membangun bisnis autopilot, apalagi di tengah pandangan ini. Nah, kalau kita, bagi yang menonton, mungkin agilai kita pada saat ini, kalau mau memulai bisnis, sebaiknya fokus dari mana dulu? Gitu. Tahan dulu. Setelah yang satu. Oh, enggak. Bukan. Tahan dulu. Saya, saya, kamu tahan nafas beneran lho. Minum kopi dulu. Minum kopi dulu. Tahan dulu. Jadi, bagi, apa yang menyaksikan Instagram live ini, don't buy untuk bertanya. Nanti kita akan jawab. Sambil kita live, nanti saya akan bacakan-bacakan pertanyaan. Dan, pertanyaan terhits atau yang kita bacakan akan mendapatkan kocer treatment atau skincare dari Eklis Klinik atau dokter Eklis Skincare. Itu luar biasa. Dokter Eklis, saya tambahin hadiahnya ya. Ada juga. Kalau dari Coach Johannes, itu akan kasih buku bisnis Isfa nanti, ya, buat yang beruntung. Ada caranya. buku ini isinya tujuh strategi praktis yang lengkap dan sudah terbukti bangun bisnis biar bisa profitable, menguntungkan, dan autopilot. Bisa jalan sendiri, kan? Yes. Bisnis jalan sendiri, memiliki bisnis jalan-jalan. Tapi nanti ya, di akhir aja ya, ada tiga akhir aja. buku ini gratis. Kalau mau, sekarang ketik dulu yuk. Saya mau buku bisnis Isfa. Nah, boleh ya dokter ya? Biar kita bagi-bagi ilmu. Bagi ya kita? Full banget hadiah ya. Jadi bermanfaat informasi banyak, tapi ada lagi hadiah-hadiahnya gitu. Iya, iya. Oke, Coach, silahkan. Yang pertanyaan tadi. Nah, jadi kalau... Mulai dari mana? Iya, jadi kalau buat yang baru membangun bisnis ya, anggap Anda sudah punya ide bisnis, Anda sudah lagi mau jalanin bisnis. Anggap begitu deh ya, Anda ingin jalanin bisnis. Nah, saran saya, hanya ada dua langkah. Dua langkah simpel aja. Yang pertama adalah, kita harus melakukan sesuatu yang paling penting di bisnis. Bisnis kalau nggak ada yang satu ini, tutup. Bisnis mau kayak gimana pun, tutup. Nah, apa yuk kira-kira? Satu hal yang paling penting di bisnis. Kalau menurut Coach Johannes, Dr. Eklis adalah customer nantri. Betul nggak? Yes, oke, ya dong ya? Iya, customer nantri. Jadi, kayak kelilingan dokter, customer nantri. Wah, kira-kira nantri. Bersyukur di gratu, customer Tuhan kirimkan nantri. Banyak nantri dan calon nantri. Gimana caranya supaya bikin stage pertama ini dulu? Customer nantri, berarti harus ada dua skill yang kita kuasai. Yang pertama, marketing and branding. Ya kan? Marketing and branding. Yang kedua adalah, sales habis itu. Bener nggak? Oke, oke. Jadi kita berjabat tuh marketing and branding. Jadi orang makin tahu tentang bisnis kita. Lalu kemudian, banyak orang yang tahu terus beneran akhirnya beli sama kita. Gitu kan? Itu yang pertama. Nah, setelah itu, hati-hati kalau itu terus, kita terjebak. Akhirnya bisnis kita, kita nggak jadi entrepreneur dong. Karena tuh, kita terus yang layani, kita terus yang layani. Betul nggak sih? Ya? Benar, benar. Jangan jadi entrepreneur, tapi jadi hamsterpreneur. Ini bahaya nih. Ini bahaya. Karena lagi sih, waktu terus mu. Luar biasa, tapi di situ-situ aja kan. Punya duit banyak, ya karena kan ngantri tuh customer-nya. Tapi nggak punya waktu bebas. Oh, itu bahaya banget. Betul. Makanya akhirnya, stage keduanya, harus bikin bisnisnya jangan cuma profitable. Langkah keduanya, menurut Coach Johannes G. Fauri adalah, harus bikin bisnisnya, supaya sistemnya jadi, ya kan? Sistemnya jadi, lalu kemudian bisnisnya, akhirnya bisa autopilot, tanpa harus ada selalu, ada kita terus di dalam. Gitu. Jadi, dua stage itulah. Makanya bisnisnya harus profitable, dan autopilot. Oke. Jadi, dua stage itu apa, Coach? Sekali lagi. Yang pertama adalah, harus bikin customer-gantri. Oke. Customer-gantri. Kedua. Habis itu, yang kedua adalah, kita harus bikin, bisnis kita bisa autopilot. Karena bikin sistem, dan sebagainya. Punya super team, dan sebagainya. Luar biasa. Luar biasa. Menarik. Sipatnya gitu. Sempatnya harus, apa namanya tadi, bikin customer-gantri. Yang pertama, kedua harus autopilot. Oke. Jadi, mungkin yang menyaksikan ini, yang sudah melakukan doing business, berbeda-beda, waktunya ada udah baru, atau ada mungkin yang lama, tapi belum autopilot. Kira-kira apa sih? Kesalahannya, atau ada kesalahan, atau apa yang belum dilakukan? Bagaimana coach? Iya, Dr. Eklas, jadi intinya gini, intinya adalah, kita harus tahu bahwa, yang menggerakkan dunia itu, tiga bahan bakar kan? Time, energy, and money. Nah, kita harus ada, time, energy, and money. Dunia berputar gara-gara, tiga bahan bakar ini. Time, energy, and money. Menurut coach, saya harus kepaulian. Menurut saya, dan harusnya pandangan banyak orang, money itu sebenarnya adalah yang paling murah, bahan bakar paling murah. yang paling mahal adalah, waktu. Benar gak sih? Yes. Karena, we can always make more money, but we can never make more time. Yes, indeed. Benar. Orang banyak kebalik. Kebalik. Orang banyak kebalik. Kebalik. Kebaliknya adalah, money, 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 terus gitu kan ya. Tapi ternyata, ketukar sama timenya. Ya. Kalau kayak gitu, berarti itu bukan entrepreneurs. Berarti, ya kan? Nah, jadi buat, buat para entrepreneurs, kesalahan-kesalahan, kenapa bisnis kita, bisa profitable, tetapi, gak autopilot. Bisnis kita bisa, punya karunia memiliki, gitu ya, profitnya banyak, dan sebagainya, tapi gak punya karunia menikmati. Kan kasihan dong ya? Bener ya? Kasihan dong, ini dong, tiga kesalahannya dong. Tiga ya. Yang pertama, yang sering bercara setemukan adalah, mindset. Oke. Jadi, mindsetnya gini. Dirubah ya? Mindsetnya gini dong. Waduh, ini cerita Johnny the Quetiao Man, punya bisnis restoran Quetiao, di kartu namanya, dia adalah founder dan CEO dari restoran Quetiao-nya. Ya kan? Ya, kalau, kalau Reoni dia serahin banget- banget ke teman-teman, wah, wah, founder loh, tapi ternyata dia belum jadi entrepreneur. Dia head supplier. Jadi, dia mindsetnya adalah, wah, yang masak Quetiao harus gue dong. Karena, kalau gue kasih ke orang lain, rasanya pasti gak enak. Terus, bro, customer pasti gak mungkin mau, kalau bukan gue yang layani. Bener gak sih? Ditambah lagi dong, kalau misalnya kita kasih resepnya ke orang lain, nanti kan dia bisa jadi kompetitor kita. Kalau dia gak jadi kompetitor kita, nanti dia bisa kerja, dibajak sama kompetitor lain gimana? Wah, udah mendingan gue ada yang masak Quetiao. Terus, dia yang masak Quetiao, mau sampai kapan? Bener gak sih? Jadi, jadi mindset. Ada mindset. Ini ada lagi yang lain bahwa, waduh, kalau bisnis gue gak unik, gak mungkin bisa ditinggal orang yang semua customer kekuan, gitu kan? Gitu kan? Kayak gitu. Jadi, atau, dulu udah pernah coach Anas, saya kasih manager, udah bagus banget, saya lihat, saya kasih dia, suruh masak Quetiao. Eh, ternyata, hancur, lebur, customer banyak yang komplain. Wah, udah, mendingan semuanya saya aja. Jadi, bisnis saya ini unik, coach Anas. Tidak akan ada orang yang bisa menggantikan saya. Wah, itu bahaya tuh mindset. Hmm, ya kan? Gitu banget. Gitu banget. Bener banget. Nomor satu tuh. Mindset. Gitu banget. Mindset. Makanya untung, saya mengerti tentang mindset itu. Mengerti dan mengerti, saya belajar, dokter. Dan akhirnya, udah lama banget, sekitar 200 tahun yang lalu, saya udah gak mulai masak Quetiao lagi. Nah, gitu kan? Supaya ada orang lain yang bisa masak Quetiaunya, jadi kan multiplikasinya makin banyak. Nah, itu nomor satu. Mindset. Mindset tuh penting banget. Belum lagi, kalau misalnya, heart eating, kenapa penyakit heart eating. Heart, hati, eating makan, kan? Makan hati sama karyawan. Baper. 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 Makan hati. Kan ke dokternya susah itu kan? Gak bisa dokter GP kan? General practitioner gak bisa. Spesialis. Ada spesialis khusus. Spesialis. Apa? Makan hati sama karyawan gitu. Ya udah, daripada makan hati, mendingan waktu yang setelah. Akhirnya punya karyawan. Tapi dia semua. Nah, satu mindset. Menurut saya mindset paling penting. Karena kalau mindsetnya gak bener, gak mungkin ke langkah kedua sama langkah ketiga. Itu kesalahan kedua, ketiga gak mungkin. Jadi, makanya itu yang penting. Nah, kedua, begitu mindsetnya bilang, bener ya, ternyata bisnis yang bener tuh bisnis yang harus bisa ditinggal. Bisnis jalan sendiri, pemilik bisnis jalan-jalan. Kan asik kalau kayak gitu kan? Bisnis jalan sendiri, pemilik bisnis jalan-jalan. Asik kan? Bisnisnya nolongin orang, bisnisnya jatuh uang terus, tapi dia bisa jalan-jalan. Nah, berarti abis itu, langkah kedua, kesalahan terbesar kedua adalah, abis itu harus cari skillsetnya. Harus cari keterampilannya. Gimana sih? Apa? Kenapa kok orang itu bisa? Kenapa aku nggak bisa ya? Kenapa kok orang itu profitable dan autopilot? Bisnisnya makin menguntungkan, duitnya makin banyak. Tapi kok dia bisa tinggalin bisnisnya? Nggak harus selalu ada di bisnis. Itu gimana caranya? Kita harus belajar dari pengalaman banyak orang lain. Jadi, menurut Coach Yanis Kepauli, pengalaman sendiri adalah guru yang terbaik, menurut saya salah. Kalau nggak salah total, salah deh. Karena kalau kita belajar terus semuanya sendiri, kapan kita bisa punya bisnis profitable dan autopilot? Gitu kan? Karena hidup ini singkat, kan? Yang kedua, udah cari aja skillset. Belajar dari pengalaman orang lain. Apa? Apa skill yang lebih kuasai? Belajar, lalu terapi di bisnis kita dan di hidup kita. Nah, yang ketiga kesalahannya, dan ini mahal nih, yang ketiga kesalahannya. Udah mindset-nya benar, oke, aku akan bikin bisnisku makin profitable dan autopilot. Supaya bisnis profesional, kan bisnis bisa ditinggal dong. Benar nggak sih? Mindset nggak benar. Skillset, dia udah siap belajar. Ikut training sana, ikut seminar sini, gitu. Tapi ternyata kesalahannya ketiga, action setnya belum benar. Bukannya dia nggak mau action, dok? Bukannya dia nggak mau action, dok, teriklas. Dia terlalu sibuk jadi hamsterpreneur. Gimana caranya bisa action? Kan day-to-day terus gitu kan ya? Kadang-kadang dok, kadang-kadang dok, dia sibuk banget. Saking sibuknya, kalau dia pria, suami, dia ajak istrinya, bantuin gue, bantuin gue. Kalau dia istri, eh suami, lu dari mana kerja maulauin, bantuin gue. Akhirnya satu keluarga sepasang, buta kan terus di situ, di bisnis. Itu bukan entrepreneur, itu hamsterpreneur. Benar nggak sih? Hamsterpreneur. Jadi yang ketiga adalah, harus make sure bahwa kita terapin apa yang kita pelajari. Karena, karena bukan di belajarnya, kita bisa dapat hasil yang kita mau. Tapi di action-nya kan? Tapi tentu harus belajar dan harus punya mindset. Jadi tiga itu, mindset, skillset, habis itu action set. Action set. Makanya, aku juga bisa di mindset, skillset, action set. Oke. Nah, makanya di gratio itu kan kita business coach, pelatih bisnis. Jadi banyak klien-klien kita itu menghargai sekali, karena setiap bulan ketemu coach-nya. Diminta untuk action. Itu, Dr. Eklis. Oke, menarik banget. Menarik banget, coach. Nah, coach, relating dengan usaha saya. Usaha saya jasa. Ya kan? Saya di klinik. Sebagai dokter, saya juga ada usaha Eklis Clinic. Which is good. Sekarang tengah banget, event pun pandemi, tetap kita, apa namanya, tetap kita explore dan berkembang. gitu. Itu sebabnya kita... Puji Tuhan luar biasa ya. Tengah banget, tengah banget. Malah di pandemi ini kita berkembang. Saya sendiri thank God to the pandemic kadang. Dulu 1-2 bulan, apa ya, duh kok gini, kok gini. Tapi, ya itu, selalu saya bilang ke tim, eh, ini bukan holiday. Walk from home ini bukan holiday saatnya kita di rumah bermalas-malasan. Gitu kan? Harus ada something new. Dan efeknya sekarang kita nikmati. Ternyata, sekarang dari pihak saya pribadi, thank God to the pandemic. Karena dengan pandemi ini, saya bisa memikirkan apa yang belum tentu saya dapat pikiran kalau tidak ada pandemi. Gitu. Nah, ya kan? Benar kan ya, kalau seperti yang sudah kita alami tim-tim Eklis sekarang, online meningkat, klinik kita malah akan buka beberapa klinik, dan sebagainya. Nah, tapi, ini banyak sekali dikeluhkan. Apalagi di perusahaan jasa. Apalagi saya as a doctor. Saya sebagai dokter, saya juga doing business, saya juga praktek. Gitu. But sometimes, pasien cuma mau, oke, cuma dia deh, cuma dokter ini deh, dokter ini, dokter ini, akhirnya dokter juga gak autopilot. Gimana tuh, kos? Selain tadi, adakah yang tips-tips dari kos ini? Ini seru nih. Pertanyaannya seru, karena relate banget sama kita kan, dokter Eklis kan? Iya. Relate banget, seru nih. By the way, senang banget dengan dokter berkembangan luar biasa. Saya sendiri selama pandemi justru malah bangun tiga bisnis baru. Tiga bisnis baru selama pandemi ini. And I make up business deals yang lumayan cukup besar buat saya gitu ya. By zoom on, saya gak ketemu orangnya. Jadi, puji Tuhan luar biasa gitu ya. Jadi, ya bersyukur lah. Maka, selama musim dingin ini, buat yang lagi nonton, kalau lagi kalahin kesulitan selama pandemi ini, ingat aja bahwa musim dingin, bisnis apa yang akan berkembang di musim panas nanti? Ini kan musim dingin, ceritanya gitu kan? Musim apa yang akan berkembang? Bisnis akan berkembang di musim panas nanti adalah bisnis yang pemilik bisnisnya dan timnya kerja keras di musim dingin. Intinya gitu kan? Sekarang balik nih ke pertanyaan Dr. Eccles. Gimana kalau bisnis yang fokusnya namanya aja Dr. Eccles, kliniknya aja Dr. Eccles? Ini coach Alex G. Pauli kan? By the way, saya juga dokter. Dr. Eccles belum tahu ya? Dr. Bisnis. Dr. Bisnis. Dr. Bisnis. Dr. Bisnis. Jadi saya sama sama Dr. Eccles. Dr. Bisnis. Waktu di awal-awal, wah puji Tuhan luar biasa semua pastinya nantri. Mau di coachingnya sama siapa? Mau di treatmentnya sama siapa? Sama coach Alex G. Pauli pastikan. Karena mereka berpikir, wah ini kan keren dia nih, dia yang mau dipanggung, dia yang mau dia dong, yang dicari. Betul. Terus, tapi untungnya dokter, dari awal saya banggung bisnis, semua karena anugerah Tuhan, saya gak ceritain mujizat-mujizatnya banyak banget ya. Karena waktu kan. Tapi intinya adalah bukan kekuatan saya, Tuhan itu luar biasa banget dalam hidup saya gitu ya. Jadi dalam hidup dokter juga. Nah, bayangin aja dari paket miskin komplit, sayangnya gitu kan, yang SD terendah, ya kan, dari 2 SD udah mulai jualan gitu, tapi ternyata Tuhan bisa izinin saya, yang SD terendah, eh Tuhan bisa izinin saya, bisa sampai hari ini, wah tuan ya. Jadi balik. Jadi balik nih dokter, ini penting banget. Jadi waktu saya, jadi seorang dokter bisnis, semuanya kan mau ke saya. Betul gak? Iya, benar. Tapi dari awal main sensinya udah bilang, oh oke, ini gak selamanya. Ini harusnya temporary, karena ngelewati proses, 3 level namanya. Yang pertama, belum jadi bisnis owner, kita masih bisnis operator. Oke. Kita punya tim, ya, tapi semuanya masih kita. Betul ya? Tapi kita mau naik nanti jadi bisnis manager. Di bisnis manager ini nanti adalah, kita mulai punya supervisor, punya manager, punya direktur bahkan nanti, punya leader, tapi kita mulai turunin sebentar, jangan semuanya kita, jangan semuanya kita. Sampai satu titik kita ke level 3. Bukan bisnis operator, bukan bisnis manager, tapi bisnis owner. Nah, balik lagi ke metafora tadi. Jadi banyak banget orang yang mau, saya maunya coach Yones G. Pauli, saya maunya coach Yones G. Pauli, saya maunya di coach Yones G. Pauli, sampai bahkan, ada satu cerita, waktu saya lagi ngomong di panggung seharian, gitu dok ya, dokter Eklis ya, begitu saya turun, itu ada, ada bapak lari-lari nyampein saya, gitu kan. Oke, lari-lari nyampein saya. Terus kemudian, coach Yones, iya pak, dipanggil ya, nengok lah. Biasanya saya langsung pulang, karena rame banget kan, kalau nggak kan nggak habis-habis, terus seminar gitu kan, workshop gitu ya. Sekarang kita lakukan workshop online. Tapi ini waktu dulu, waktu-waktu kita masih workshopnya, waktu-waktu dia bilang begini, dia keluarin, cek. Lalu kemudian dia bilang, waktu itu saya udah bilang di panggung, wah, nggak bisa saya teruskan dong. Jadi saya bilang bahwa, oke. Jadi saya, basically, saya bilang, saya sudah tidak coaching lagi, saya sudah tidak treatment lagi. Ternyata, customer digituin, makin banyak dong yang mau seperti kita. Karena kan ada coach-coach yang banyak, dan sebagainya. ada bapak keluarin giro, cek atau giro ya, dia keluarin, dia bilang begini, coach Johannes, saya dan istri maunya di coaching sama coach Johannes. Sebutin satu angka coach, berapapun saya tulis, wah, ininya Mont Blanc gitu kan ya, ininya Mont Blanc, giro-nya. Ngemetraan nggak kita di depan, oh, saya sudah nggak coaching lagi, Sebutin coach, saya tulis, saya nggak coaching lagi, Pak. Sebutin coach, digituin di dalam, deket-dek-dek-dek gitu dong. Waktu itu setelah akhir, saya sebutin angka, yang sengaja gila, supaya dia nggak berani tulis. Time, energy, and money. Saya sebutin money, yang basically, dia harusnya nggak berani tulis. Tapi bapak ini segera nulis, robekin dari buku ceknya, lalu kasih ke saya, coach, coaching saya sama istri saya. Bayangin. Jadi, menurut dokter, saya happy apa nggak? Waktu itu. Kenyataannya tidak happy. Kenapa? Wah, kalau gitu, gue tambahin no di belakang. Kalau tambahin no, di belakang. Tapi saya ingat, saya ingat dokter, ini penting banget buat yang mau bapak, bising. Ini penting banget. Ingat ini time, energy, and money. Money selalu lebih murah daripada waktu. Oh, ada satu kalimat yang saya belajar banget, saya mau sharing ke dokter Eccles di kesempatan ini. Kalimat ini, kalau dengar pertama kali, biasa banget. Tapi dalam banget. Kalimat ini bilang begini, people, I hope you digest it sama-sama sama saya belajar ini, people who appreciate money more than time usually ends up poor. Orang yang menghargai uang lebih tinggi daripada waktu, biasanya berakhir lebih miskin. Wah, saya ingat itu. Terus saya bilang, oke, kalau gitu, ini klien terakhir saya, karena saya mau gedein gratio, kan? Saya mau gedein cabangnya, biar sebanyak cabangnya dokter Eccles, kan banyak hal yang luar biasa, gitu kan? Sampai seribu, gitu kan? Jadi, jadi saya, itu klien terakhir saya, klien terakhir. Habis itu saya bilang, saya sudah mau coaching lagi. Yang menarik, karena saya appreciate my time daripada money. bukan berarti kita gak menghargai uang ya, tapi intinya kita tahu, waktu sama keluarga, waktu sama diri sendiri, waktu bisa berpikir strategik, bukan berpikir operasional terus, itu jauh lebih mahal. Nah, menarik, begitu mindset kita sangat kuat, oh, saya sudah gak coaching lagi kok, itu customer-customer, klien-klien, gak ada yang minta coaching lagi sama saya. Karena saya bikin sistem, sehingga dokter-dokter yang lain, itu saya bikin supaya jauh lebih jauh dari saya, dan hasilnya luar biasa. Gitu dong. Jadi, poin saya adalah, pengalamannya kalau kayak bisnis jasa, gak harus bisnis jasa sebenarnya. Bisnis jasa iya, kalau misalnya ada lawyer, dokter, lalu apa lagi, banyak lah profesi-profesi yang harusnya kita. Lawyer pun ada yang di coaching di Gratio. Dokter klinik pun banyak klinik yang di coaching di Gratio. Jadi, poinnya pertama kali mereka datang, coach anak gak bisa dong. Orang nama bisnisnya aja nama saya, kata dia. Itu lawyer kan, nama bisnisnya kan nama dia. Dokter kan kebanyakan nama bisnisnya nama dia. Terus saya bilang begini, biasanya, dok, itu kan mindset ya, belief set. Kalau dokter gak percaya bahwa bisnis dokter bisa autopilot, berarti gak ada dok rumah sakit bunda dok. Dulu kan yang punya rumah sakit bunda kan melayani sendiri dok, jadi Johnny the White Nyalman. Tapi lama-lama dia tahu, dia tuh pemilik bisnis rumah sakit bersalin. Maka rolnya dia ganti. dia belajar untuk jangan lagi melayani begitu. Kecuali kalau memang mau ya, beda ya, harus sama mau ya. Misalnya, orang pensiun saya untuk melayani coaching orang kok, berarti gak apa-apa itu. Tapi kalau harus, ada yang salah. Gitu. Berarti gak ada dong rumah sakit mitra keluarga, gitu kan. Atau saya, atau lawyer saya sebut, law firm yang besar misalnya. Oh iya ya. Berarti bisa coach ya? Bisa. Cuman, bapak atau ibu belum tahu cara praktisnya. Nah yaudah belajar sama-sama. Punya bisnis coach, kita bikin empat kaki mejanya, boom. Nanti, gak boom begini sih, boomnya proses ya. Boom, proses gitu. Bapak akhirnya semakin banyak concept, makin profit, dan bisnis bisa ditinggal, bahkan jalan terus lebih baik dari bapak. Dan ibu. Gitu. Jadi jawaban saya, ya pengalaman pribadi juga. Ya, bener banget, bener banget. But, setuju gak lah, setuju yang, gak got ya, pengalaman pribadi. Wah, hebat nih. NLP-nya udah kering nih, run-run nih ya. Udah bukan setuju gak? Setuju ya. Ya, jadi, apa, seperti tadi, setuju ya coach? Atau setuju? Bener-bener. Harus need sacrifice sometimes. Harus, kadang ada butuh yang dikorbankan untuk kita dapat something yang lebih bigger than older, gitu. Contoh dari pengalaman saya pribadi, misalkan. Saya di Jakarta ini perantauan. Saya tinggal Jakarta last year. Bukan memutuskan tinggal Jakarta pun, itu dua minggu Menado, dua minggu Jakarta saya, asli orang Menado. Pas pandemi ini yang memang saya terlok di Jakarta, itu yang memang kurni saya lebih banyak Jakarta, dan akhirnya jadi betah. Tapi sebelumnya dulu di Menado. Jadi otomatis, E-Class oke, ada dua puluhan cabang di seluruh Indonesia, tapi saya sendiri, hanya cuma praktek di Menado, dan sedikit di Jakarta. Jadi waktu akhirnya saya memutuskan ke Jakarta, otomatis ada yang harus saya korbankan di Menado. Mungkin pasien-pasien yang sudah emosional bonding dengan saya, dan sebagai, sometimes bukan hasil ya. Sometimes kalau as a doctor, ataupun as a coach, itu sama saya emosional bonding yang mereka cari sometimes. Nah itu, itu juga yang saya pelajari. Oke, untuk saya bisa meraih sesuatu yang lebih besar, sometimes need sacrifice. Setuju ya? Setuju nggak ya coach? Gimana? Setuju banget, setuju banget. Dr. Eklis, mau ya, kalau misalnya dokter tidak harus praktek lagi, tapi customernya makin ngantri, dan bisnisnya makin berkembang. Mau kah? Ya, mau dong, mau, mau. Mau dong? Makanya, aku tuh, aku bersyukur banget, saya udah nggak praktek lagi dok. Bersyukur banget. Udah nggak praktek lagi. Jadi, rolenya adalah mikirin supaya bagaimana bisnis kita yang, yang kita passion ini, supaya bisa terus makin berkembang, berpikir lebih strategik. Tapi kalau saya, saya memang bilang, saya cinta banget coaching, saya mau coaching. Boleh? Boleh ya, saya coaching klien saya? Boleh. Tapi saya enggak. Saya enggak. Ya, karena saya tahu bahwa, biarin itu semua para sertifat bisnis coach yang ada di Gravio, gitu. Tapi kita jadi bisa berpikir lebih bigger lagi, seperti yang Dr. Eklis bilang, gitu. Tapi tantangannya menarik dong, untuk bisa sampai di level, sampai tidak praktek lagi, itu melewati proses. Ya, proses memang, ya ada yang cepat, ada yang gampang, ada yang mudah, ada yang tergantung. tidak. 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 .